Jumpa lagi bersama saya Doni, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di rumpur rampai kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat salah satu gereja yang ada di Maomere, tepatnya di Desa Bloro, Kecamatan Ita, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena di gereja ini memiliki keunikan di bagian arsitektur yang indah, baik dari depan gereja hingga interior di dalamnya. Nah, penasaran seperti apa gerejanya? Ini dia videonya. Paroki Santissima Trinitas Bloro berlokasi di Jalan Desa Bloro, Kecamatan Ita, Kabupaten Sika. Sebelum Mekar menjadi paroki yang mandiri, wilayah paroki ini adalah sebuah stasi di bawah naungan paroki Santo Mikael Nita. Baru pada tahun 1994, stasi Bloro ditingkatkan statusnya menjadi paroki dengan nama baptis Santissima Trinitas. Satu dasar-dasar berselang setelah gempa bumi yang melanda Flores pada tahun 1992, Paroki Bloro mendapat seorang imam baru yakni RD Vincento TPR atau Akrabi Sapa dengan Romo Vincen. Sebagai pastor paroki, Romo Vincen bertekad untuk membangun kembali rumah Tuhan atau gereja ini menjadi lebih baik. Karena baginya, gereja adalah lambang dan salah satu wujud identitas umat katolik. Romo menghimbau seluruh umat untuk bergandingan tangan dan ikut berpartisipasi dalam penggunaan gereja ini. Usaha dan kerja keras Romo Vincen dan seluruh umat akhirnya menoyah hasil. Sebuah gereja dengan arsitektur yang khas berhasil dibangun. Gedung gereja yang indah ini sekaligus menjadi campayan dalam gereja dan umat katolik Bloro. Gereja Bloro Gereja Bloro dirancang dengan gaya Eropa berpadu nuansa kastika. Hal ini terlihat dari candi gereja yang menjulang tinggi dengan patung para malaikat di beberapa sisinya. Tampilan eksterior ala Raina Incense dipadukan dengan sentuhan lokal tanpak pada dinding-dinding gereja. Pola-pola guratan bermotif sarung sika mewarnai dinding gereja ini. Lukisan pada stasi atau perintian jalan sahrib, jendela-jendela, meja mimbar yang bagus dan indah didesain sendiri mengikuti gaya modern sekaligus etnik. Tidak mengherankan bila pembangunan gereja ini menghabiskan waktu 10 tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!